Halo semuanya kembali lagi di fansornetorin.com dan selamat menonton video ini adalah video demo atau istilahnya di sini adalah video ilustrasi ya teman-teman dari suatu project yang saya buat dan ini sebagai portfolio saya tentunya ya jadi di sini ada sebuah project yang dimana menggunakan sensor fingerprint sebagai inputannya jadi di sini ada sensor fingerprint ya teman-teman kelihatan nggak ya nah kemudian di sini ada tombol dua tombol sebagai inputannya yaitu itu tombol program sama tombol wiping kemudian ada sensor magnet yaitu untuk mengecek ada apa itu pintu didobrak apa enggak nanti status pintu terbuka atau tertutup kemudian ada relay sebagai driver dari selenoid nah kemudian di sini ada bazar kemudian juga ada light merah kuning dan hijau sebagai indikatornya sebagai indikator tanpa hanya menggunakan tanpa menggunakan LCD ya kemudian di sini ada di internet menggunakan ESP32 ya kita prosesornya menggunakan ESP32 yang dapat terhubung ke API dari telegram kemudian di sini ada setup yaitu setup modul ini ini step-up ya step-up modul digunakan untuk menstabilkan dari tegangan 3,6 volt yang dihasilkan dari baterai kemudian menjadi 5 volt nantinya ya kemudian di sini ada adapter 5 volt yang digunakan untuk mencarcang dari baterai dan ada release switching ketika adapter terhubung maka jalur yang digunakan adalah jalur dari adapter bukan dari baterai sedangkan adapter ini akan mensuplai ESP32 dan lain-lainnya termasuk mencarcang baterai menggunakan charger modul tp-05 ini ya tp-4056 ya itu aja jadi alur di awalnya ketika setup awal Arduino menyala menggunakan led tapi itu menyalakan led kuning untuk mengkoneksikan sebagai status jika fingerprint tidak terdeteksi maka led merah yang akan nyala dan ketip-tip status jika berhasil semua akan status terus kirim ke telegramnya dimulai nah ini memanfaatkan API dari bot ya ke telegram kemudian untuk looping scan ya jadi untuk scan ini berdasarkan ID nya bisa nyimpen dan menghapus data untuk menghapus datanya itu berupa wiping berarti nanti semuanya dihapus untuk menambahkan urutannya dari officer 1 2 3 dan 4 sampai 120 sesuai kapasitas dari fingerprint oke itu aja sih mungkin kita lebih dijelasnya langsung saja kita praktekkan ya teman-teman jadi di sini untuk selanjutnya kita coba gini kan dan untuk teman-teman yang pengen enak atau mungkin seperti ini aja oke langsung saja ini adalah alatnya ya alat yang sudah saya buat dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ini adalah modulnya menggunakan baterai 18650 atau baterainya dari laptop biasanya isinya kayak gini atau mungkin mobil tesla pun juga pakai baterai yang seperti ini bahkan vapor mungkin rokok elektrik juga pakai kayak gini oke seperti itu ada driver switching relainya dua satunya serenomit tp4056 ada step-up modul V32 ada lain-lainnya apa ini soket-soket aja ya pisahnya ada di sini saya lagi itu disini kita akan jelaskan langsung oke seperti ini ya tampilannya anggap aja nah ketika dinyalakan dia akan nyala seperti ini nah ini ada switchnya ya saklarnya di sini nah ini saya jelaskan ada saklar di sini ada yang hitam ini pakai RCA yaitu untuk sensor yang ini untuk solenoid kemudian yang disini untuk chargernya pakai lima volt Oke itu aja kemudian kita colokkan dulu ya nih solenoidnya jelas ya solenoidnya disini kemudian untuk sensor ini saya taruh di sebelah sini aja biar pencet jelas ya nanti disini kita akan mencolokkan di sebelah sini kalau sudah sensor keadaan pintunya tertutup kalau terbuka langsung sama dengan didobrak ya nanti bunyi alarmnya kalau misalkan saya langsung pisang ini ikan terdobrak nyalakan kita tunggu ini proses ngeblinkin ada connect ke wifi ketika connect ke wifi setelah selesai dia akan nyala tapi kalau nggak nyala mungkin biasanya alarmnya yang aktif lah kayak gini alarmnya aktif ini ini sebenarnya ada banger ya di kalangnya bunyi ya Nah ini ketutupan tadi bangernya enggak begini ya enggak kedengeran Oke dari sini sudah untuk mematikannya kita gunakan tombol hijau yaitu tombol hijau digunakan untuk mode merubah status mode menjadi terbuka dan mematikan alarm jadi selama pintu terbuka aman jadi hijau terus ketika kita tutup ya tetap seperti ini ini udah terbuka sih ini atau belum ya udah kalau terhubung seperti ini maka dia ngapain ketika ini dibuka paksa set akan alarmnya menyala lagi harusnya di matikan matikannya menggunakan video Nah kita tutup lagi dan aman ya Oh ini tadi ke nah ini ya udah selesai Nah untuk membuka secara manual itu bisa menggunakan tombol merah nah ini bisa petarik ya tempat secara nah setelah petarik seperti ini maka kita bisa gunakan scan juga untuk membukanya menggunakan sedih jari kita nah oke berhasil dan tertarik otomatis pintu dibuka tes nah ini akan nyala sampai 5 detik namun ininya tetap ya statusnya harusnya tetap status ini Oh sorry ini ngereset ya statusnya ngereset ya baterainya ngereset yang habis tuh tajas menjadi nadi kita tunggu lagi eh kita ngantikan dulu eh kita scan Oke, nyala Harusnya ini balik Dia kalau ini tetap Jika dibuka, ya dia akan ke kuning Ya, seperti itu Kita bisa nung Untuk menambahkan, ya itu kalian bisa ditambahkan Dengan menggunakan tombol ini, hijau Ditahan Sampai ngeblink Nah, saya mau nambahkan Sidi jari sebelah kanan saya, jempol yang sebelah kanan Oke Kemudian ngeblink ini Lebih cepat, harus minta di-scan lagi Untuk verifikasi, oke bener Udah ya, bener ya Sip, udah ditambahkan dan hasilnya Kita bisa scan menggunakan Sidi jari yang kanan, oh ini gagal ya Kalau gagal gitu, nah untuk telegramnya Itu bisa terhubung seperti ini Nah, untuk telegramnya Kita menggunakan bot, jadi disini Saya mungkin berubah seperti ini aja Seperti ini Dan Ya, jadi biar jelas Setelah itu ada officer dan Yaitu kita sistem ya Seperti itu Kita coba scan Oke, berhasil Dan officer 1 Terkirim Ya Oh ini officer 2 ya Karena Sidi jari nomor 2 ya Yang tadi kan Sidi jari sebelah kiri saya Oke, udah berhasil ya Kalau kita scan lagi Nah, kita coba buka pintunya Harusnya statusnya hijau terus Kenapa? Ininya balik nih Tapi ininya hijau terus Kenapa? Karena dia pintunya masih terbuka Belum tertutup Karena udah dibuka menggunakan Misalkan orangnya masih di dalam gitu Nah, misalkan kalau ditutup Setelah ini mode alarm aktif Itu tadi kegoyang ya Ini agak kegoyang gini Ini harusnya pakai pintu Biar enak Setelah itu Itu sensor magnet Nah, ini kita matikan Setelah ya Nah, untuk menghapus semua data Sidi jari Seperti apa Itu menggunakan tombol merah Ditahan aja Ngeblink-ngeblink Ya Ngeblink-ngeblink kayak gini Ini harus ditahan ya Set Biarkan sampai ngeblink Biasanya 5 detik ya Ini harusnya 5 detik Nah, udah Ini berarti di wiping semua Data yang ada di Sidi jarinya Ini hilang Kita scan Gak fungsi ya Gak fungsi Cuma ngeblink-ngeblink aja Gak fungsi Oke Aman ya Dari sini Kalau mau menambahkan Ya kita mulai dari officer satu lagi Kita tambahkan Oke Kita coba Pakai Sidi jari kiri Oke Lebih cepat Kita scan lagi Udah Selesai Jadi udah ditambahkan Dan kita bisa scan Oh, gagal ya Udah bisa kebaca kan Tapi Ini akurasinya Bisa disetting Nah, oke Sip Udah selesai Ini dibuka Pintunya Dan statusnya hijau terus Pintunya tetap Ngunci gak apa-apa Kan pintunya geser Nanti nguncinya kan bas Ini kan langsung ditekan Langsung geser ya Bisa manual Oke Didorong Soalnya ini bentuknya Kayak Bentuknya kayak gitu Kalau didorong sebelah sini Kan nanti ketepang geser Gitu Nah, munci-nya pasti disini Oke Soalnya sih Dimu dari ini Video ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Jadi Untuk teman-teman yang terinspirasi Ide-nya bisa bikin sendiri Boleh Ini hanya untuk video Portofolio saya ya Jadi kalau ada teman-teman Yang menggunakan jasa saya Tentunya bisa Sebagai portofolio saya Sudah mengerjakan Project-project seperti ini Oke, terima kasih Yang sudah menonton Semoga membantu Ide-nya Ataupun Karya saya ini Bisa menjadi inspirasi kalian Oke, terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax